Hai bunda, selamat datang di channel Rajut Genem Kali ini kita akan belajar merajut pot Dengan pola tapestry Ini contohnya, disini Sudah ada yang saya buat dengan pola Membentuk huruf U Nah, yang ini yang belum Kita akan rajut Dengan pola berbentuk hati Ini dia polanya Ada pun bahan yang kita gunakan Disini menggunakan Benang milk cotton Kemudian untuk pola Lobnya Disini ada benang Poli Untuk dasarnya Semua ini kita gunakan benang sisa ya Ini ada hakpen Hakpennya saya gunakan hakpen nomor 4 Lanjut ke tutorialnya Pertama-tama Kita membuat Rantai dulu Rantainya kita kira-kira aja ya bun Setelah membuat rantai Kemudian rantainya kita coba ukurkan pada potnya Kemudian rantai itu kita sambungkan sehingga membentuk lingkaran seperti ini Lanjut menggunakan tusuk SC Dua putaran Ini kita sudah memasuki polanya Ini sudah kita sudah mau masuk ke baris keempat Satu, dua, tiga, empat Disini kita akan membuat tujuh warna polanya Saya akan contohkan Disini Tekniknya seperti ini Agar hasilnya nanti lebih rapi Nah karena disini kan kita akan masuknya disini ya Tapi kita ambil dulu Benang untuk warna polanya Ambil dulu Baru masuk ke sini Seperti ini Seperti ini Kemudian dilanjutkan Sesuai dengan jumlah pola pada baris ini Nah begitu juga kita ganti Warna benangnya Jadi nanti Kita ambil dulu Warna benang yang akan ada di sampingnya Ambil Nah Baru masuk Nah begitu selanjutnya Yang hasilnya Akan terlihat Lebih baik Ini dia Hasil akhirnya muda Tinggal kita Coba masukkan potnya Bisa juga Kalau ingin Penuh sampai sini Tinggal muda tambahkan Nah ini dia Cantik kan Daripada benangnya Benang-benang sisa itu dibuang Sia-sia Kita membaatkan Nggak apa-apa kan Benangnya campur-campur Tapi hasilnya Cantik Oke Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai jumpa di tutorial Tutorial berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye